Virus flu burung juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Ribuan ekor itik milik peternak mati. Di Sumenep, Jawa Timur, peternak berikan vaksin dan vitamin kepada unggasnya agar tak terjangkit flu burung. Itik milik Teguh, warga dusun Sumberjo Banyuwangi, Senin pagi kembali terserang virus flu burung. Satu persatu itik miliknya mati mendadak. Meskipun telah disemprot disinfektan, kematian itik ternak miliknya terus terjadi. Hingga saat ini, jumlah itik yang mati mencapai hampir seribu ekor. Untuk mencegah penularan termasuk kepada manusia, Dinas Kesehatan Setempat membagikan disinfektan kepada warga agar tidak terpapar virus flu burung. Virus flu burung di dusun Sumberjo Banyuwangi terjadi sejak dua pekan terakhir. Dinas Kesehatan memastikan bahwa virus yang menjangkiti sejumlah unggas adalah virus H5N1. Dinas Kesehatan Banyuwangi juga meminta warga untuk memusnahkan unggas-unggas yang dinyatakan positif terjangkit flu burung. Di Kecamatan Saronggi, Sumenep, Jawa Timur, para peternak ayam petelur memberikan multivitamin dan vaksin secara berkala kepada ayam-ayamnya. Peternak juga menjaga kebersihan kandang ternaknya secara rutin. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman virus flu burung. Dinas Peternakan Sumenep mengimbau agar seluruh peternak unggas mulai melakukan pencegahan. Salah satunya dengan perawatan unggas secara intensif. Kalau kehewan ternaknya bisa antisipasi dengan pemberian vaksin dan vitamin. Itu aja. Sama kebersihan kandang dijaga sanitasinya. Pemberian kandang. Manusianya, ya itu sebenarnya sebelum masuk ke peternakan, mandi, cuci tangan, cuci kaki. Dinas Peternakan juga meminta agar warga dan peternak segera melapor jika ditemui adanya kematian mendadak pada unggas yang mereka pelihara. Mahfud Sunarji, Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.